Bahasa Ibrani Yaitu Lomet Ifrit Lomet itu belajar Ifrit itu Bahasa Ibrani Jadi kita belajar Konsonelnya Ayin Itu yang Ifrit Nah Kita lihat belajar huruf dan artinya Yang pertama Aleph Saya mau katakan Aleph 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 itu seperti kata Hurufnya N ya Tapi dia ada sebuah Sisi horizontal Diagonalnya yang Tidak seperti kayak N Tapi kayak N tapi Posisi seperti ini Nah Aleph itu artinya apa Pak? Artinya sapi Kemarin aku kurang Kasih untuk pengertian Jadi Mungkin yang Baru masuk Kita bersyukur ya Bahwa ada artinya Aleph itu Sapi Ya Oke Terus yang kedua Itu adalah Fed Nah ini Ada titiknya Saya katakan Fed Sama-sama katakan Fed 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 Nah Fed itu Artinya rumah Ya Nah Kalau dia ada Titik di tengah Itu bukan Fed lagi Namanya Bet Sama katakan Bet Bet Jadi Fed dulu Atau B dulu Pak? Fed dulu Atau B dulu? Fed dulu Fed dulu Kan itu kan Tidak ada titiknya kan? Titiknya di tengah Pak? Titik di mana? Titik di tengah Tengahnya Ya Pastinya bisa kasih tau Titik di tengah Ya Ya Betul 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 disitu Ditunjuk itu Nah Di tengah disitu Ya Oke ya Nah itu artinya apa Pak? Artinya rumah Ya Nah Artinya rumah Oke Nah Bahasa Ibrani Itu bahasa klasik Yang harus memengerti Sebuah konsumen Yang memiliki arti Yang bisa kita artikan Dalam bahasa Indonesia Ya Supaya kalian Apal Huruf Alep itu Apa? Sapi Huruf Fed itu apa? Rumah Begitu ya Supaya bisa memudahkan Mengingatnya Nanti kalau Priscilah sudah Sama-sama dengan kita Nanti dia akan Pakai bahasa Ya Untuk Melakukannya Alepet Gimel Dalet Hain Nanti itu Itu bagian Bu Priscilah ya Oke Oke yang berikutnya Gmail Nah betul Gimel Nah Ternyata Gimel itu Onta Saudara Lihat Bentuknya kan Seperti kayak Onta kan Betul ya G kan Oh ya Tadi saya lupa Yang Alep itu Itu Hurufnya A ya Saudara ya Ya Fed itu Huruf bahasa Indonesia Itu B Nah ini Alep itu artinya Sapi Ya Itu Kayak huruf N Tapi bukan N Dia A A Ya A ya Oke Yang B Itu Fed itu B Ya Fed ini B Ya artinya rumah B ya Oke Makasih Terus Berikutnya next Nah Gimel Gimel itu artinya Onta Saudara Gimel itu Hurufnya Itu G Ya hurufnya G Nah G itu Gimel Ya Nah Kalian bisa nulis ya Nulisnya Gimel itu Seperti onta kayak gini ya Ya Bisa Nanti Kalau Sudah kita kenal Huruf 22 Nanti kita baca sama-sama Dan saya minta Nanti kalau Misalnya Bapak Ibu Bisa Itu Ditulis Di tangan Nanti dikirimkan ke WA Maksudnya WA Group boleh Pakai kertas Bagaimana nulisnya Ya saya ulang lagi Karena ada beberapa Dari kita Yang baru masuk ini Cuma Pak Seb aja yang Sudah banyak belajar Oke Yang berikutnya Itu dalet Dalet itu Pintu Saudara Ya Dalet itu Seperti kayak Hurufnya Di atas Horizontal Di bawah vertikal Ya Itu dalet pintu Nah Ini Ada sebuah cerita Ya Kata dalet ini Ada sebuah cerita Cerita Bahwa ada Unta Ya Lubang unta Bisa tidak masuk Dalam lubang unta Ya Padahal pintu Daripada Lubang itu Sangat kecil Ya Sampai unta pun Tidak bisa masuk Oh mas itu bisa masuk Gitu Ya Dan cerita ini Memberikan sebuah pengertian Bahwa pintu itu Itu adalah sebuah pintu masuk Dimana Kata dalet ini Ya Membuat sebuah Perumamaan tentang unta itu Ya memberikan Pengertian bahwa Masuk surga Itu Susah Pintunya sempit Nah itu Dari pengertian Perumamaan Dari Apa namanya Komentari-komentari Mengenai tentang Kata dalet pintu Yang nanti Bapak Ibu bisa Belajar Di Google Atau di komentari-komentari Mengatakan seperti itu Nah Dalet ini Itu Hurufnya Dalam bahasa Indonesia Itu D Oke Nah sampai Empat huruf ini Alep Vat Gimol Sama dalet ini Ada pertanyaan Tidak A B G Sama D Baik itu hurufnya Maupun baik itu artinya Ada Halo Ada ya Iya B itu dibaca Bit atau Fat pak Nah kalau Untuk Bentuk B nya itu Di tengahnya ada titik Itu membacanya Bad Itu namanya Dages Penekanan Nah sedangkan Kalau Seperti ini Tidak ada titik Itu namanya Bacanya Fat Ini malunya Tidak Dua fungsi Dua fungsi Titik tengah itu Artinya penekanan Dages Berarti Fat itu tetap B ya Kalau dalam bahasa Iya betul Tetap B Semuanya tetap B Tapi Cara membacanya Kalau ada titik Itu beda Satu titik Di tengah Maksudnya Pak ya Iya betul Satu titik Di tengah Betul Bukannya U Pak Vokalnya Ada vokal Titik di tengah Bukan U Nah Nanti kita lihat Di huruf berikutnya Itu namanya Vau Vau itu Kalau di tengahnya Ada titik Itu namanya Huruf Hidup dia Huruf Vokal U Iya Iya Nanti kita lihat ya Beberapa kata kosonan Yang berubah ya Karena titik itu ya Nah Oke Terima kasih untuk pertanyaannya Yang berikutnya Kata dalet ini Itu Apa namanya Ada titiknya Di tengah Nah 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 Bacanya juga Dalet Ya Tidak berubah dia Cuma penekanannya Ada Dalam kasusnya Itu Ada beberapa Konsonan Namanya B Gat Gat Kepat B Itu tadi Yang tadi Gat ini G ini Gimel juga ada Titik di tengah itu Nah dalet ini Ada titiknya Ya G G G D D D Nah penekanannya Seperti itu Ya Oke Nah itu Cuma perubahan Cara Bicara aja Untuk penekanannya Seperti Bad Fat Gigi Nah itu Oke berikutnya Yang Kata berikutnya Yang kelima ya Kata lima ya Itu He Nah He itu artinya apa Pak Artinya kisi-kisi Nah He ini adalah H Saudara Artinya apa Pak Seperti kayak tempat Duduk ya Artinya Artinya He He ada Kisi-kisi Kisi itu apa ya Kisi-kisi itu Kayak Apa namanya Sebuah Kursi ya Pertanyaan Oh Apa Kisi itu Pertanyaan Makanya kata He itu Iya Iya Jadi Kata He ini Jebut kisi-kisi Karena kata He ini Adalah bentuk Partikel Halo Ya Dan itu Juga Dia Hurufnya Tidak dibaca Kalau di Di belakangnya Maksudnya Tidak dibaca Gimana Pak Maksudnya Dalam Kan kita sudah masuk Kata ganti Kata ganti itu Kamu Dalam bahasa Ibrani kata Kamu itu Ata 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 kan Pakai H itu Alep Tau Alep H H ini H Betul ya Tapi kalau ditulisnya Ata Itu H nya itu H nya itu Hilang Tidak dibaca dia Jadi ditulis A T A Ata Gitu aja Biasanya kan Kalau Indonesia kan Dipakai H nya Ata itu Pakai H Betul ya Nah ini Untuk kisi-kisi nya Arti He ini Dia khusus Dia tidak Di belakangnya Walaupun ditulis Ya Tetapi dibacanya Dia Hilang Kata H nya H nya itu Tidak kedengaran Tidak kedengaran Tidak ya Tidak kedengaran Tapi dalam tulisan Ada Tidak kedengaran ya Tidak kedengaran Tapi dalam tulisan Ada Itu kalau Tidak ditulis Gimana Pak Berubah arti Atau enggak Pak Berubah arti Iya Jelas Alkitab Matius Nima Satu titik Yota pun Titik itu Yot itu Itu kalau Dirubah Artinya berbeda Pak Meskipun H ini juga Gitu Pak ya Betul Meskipun H nya itu Seperti itu Enggak kedengaran Tapi Tetap harus ditulis Kalau enggak ditulis Artinya berbeda Iya Itu hanya Pengecualian aja Enggak semua Iya Itu Namanya Ketip Sama Kiri Namanya Nah Misalnya Yahweh Betul ya Halo Yah Yahweh itu apa Yahweh kan Yah Yot He Wow Sama He Kan Yahweh kan Terus Setelah itu Ya Itu Orang Ibrani Itu enggak berani Baca Yahweh Bacanya Enggak bisa Baca Secara Keringnya Tapi Secara Ketubimnya Ketipnya Menurut kitabnya Tapi secara Keringnya Secara Ketubim Secara logosnya Dia enggak bisa Berani baca Yahweh Tetapi Yahweh itu Dibaca Adonai Kirinya Ngerti ya Kiri itu apa Pak maksudnya Kata ganti Atau gimana Bukan Itu Ketip sama Kiri itu Cara bacanya Tulisan Sama tulisan Seperti itu Tulisannya tetap Yahweh Tapi bacanya Adonai Enggak boleh Bacanya Adonai Iya betul Nah Ketibimnya itu Secara Tersuratnya Itu Kitabnya itu Yahweh 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 Waw Sama He Tapi Enggak boleh Orang Ibrani Ngomong Itu Yahweh Bisa mati Artinya bisa Dipenggal Itu Tapi Dia bacanya Adonai Waw itu Tulisnya Urus Waw Ya ini Waw ini Pancing Artinya Pancing Tadi kan He kan H Waw itu Apa Ya ini H He H Waw ini Itu W Artinya Pancing Kalau Bahasa Indonesia Waw itu W W Nah ini Bacanya Vau Oh Bacanya Vau Pak ya Iya Vau Vau Oke Jadi Iya He Vau Iot He Vau He Nanti Iot itu Akan kita Lihat Jadi Yahweh Itu Nggak boleh Dibaca Apa Bisa Dibaca Waw Pak Nggak bisa 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 Dibaca Waw Bisa Bisa Waw Itu Modernnya Waw itu Klasiknya Modernnya Waw Waw Nah artinya Pancing Lagi konsonan Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Itu W Ini semua Konsonan Bahasa Ibrani Nggak ada Apa Maksudnya Huruf Mati Ini Huruf Mati Semua Ini Huruf Gaceral Semua Tenggoroan T A V 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 Oh beda Bapak Maksudkan Apa T A V Ya T A V V nya kan Pakai yang Wow Ini Yang belakang Sendiri V nya Itu Ya T A V V nya V nya V itu V V itu V itu V itu Tadi Iya Dia enggak Pakai itu Misalnya Tuf Tuf kan Tuf itu kan T O F kan Betul ya Iya Nah itu artinya Baik kan Iya Nah Itu T Itu disitu Tau Itu huruf terakhir Terus O Itu Itu Apanya Diakronisnya Artinya Huruf vokalnya Nikutnya Dia ada titiknya Nanti ada belajar Nikut Pak Nanti Jangan khawatir Ada belajar Nikut Nanti ikut itu Yang menanggap U E O Gitu Nanti ada Tapi belum sekarang Sekarang baru Bagi yang Yang ikut Iya Bagi yang ikut Untuk Yahweh Maksudnya Paham Yahweh Mereka enggak pernah Pakai ini ikut Mereka Bahasa konsonannya Mereka sudah ngerti Ya Pak Gitu Jadi tergantung kita Cara pemahamnya Mau mainnya di Konsonan terus Mati Tapi bisa baca Tapi Tapi kita harus Keja keras Harus apal Hurufnya Tapi kalau kita Nggak ngerti Kita pakai Nikutnya Titik-titiknya itu Mesti harus Dampal Itu banyak sekali Ya Pak Next Pak Ngerti ya Bapak ya Oke ya Next Maju Nah Yang berikutnya Kata Sain Sain ini Artinya Senjata Bahasa Sain 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 Itu bahasa Arab ya Sain Sain Ya Nah Ada Tanaknya Juga bahasa Seperti itu Nah Artinya senjata Nah Lihat Seperti itu kan Kayak Celurit itu Apa Ya Seperti itu ya Mewakili apa Mewakili Z ya Ya Mewakili Z Betul Betul Mewakili Z Nah makanya Yang tadi Bapak Tanya kan T A V Itu Itu yang Dibelakannya V atau Z Gitu Gitu Ya Nah ini Mewakili Z itu Betul Ya betul Pak Sep Sep ini Z ini Mewakili Z ini Sain ya Oke Yang berikutnya Adalah Cat Sama-sama Kataan Cat Cat Itu pagar Nah hurufnya Seperti itu Ya Nah huruf Perhatikan Huruf H Sama Cat itu Hurufnya Hampir sama Betul ya Cuma Perhatikan Huruf H Itu Dia terbuka Dia tidak tutup Ya Betul ya Tapi Cat ini Hurufnya Tertutup Dia Betul ya Nah Mungkin Bapak Ibu Tanya Pak Gimana ya Saya Sekarang Ngapalkan Konsonan Ya Apalkan Huruf itu Dengan artinya Supaya bisa Mengerti Gitu Misalnya Dalet itu Apa sih Oh Dalet itu pintu Oh Seperti ini Hurufnya Nah Terus Apalagi Ya Sain Itu Hurufnya Apa Seperti ini Z ini Apa Artinya Senjata Pasti Kita Ngerti Artinya Senjata Dalam Bahasa Indonesia Pasti Kita Bisa Mengapalkan Huruf itu Ya Ada yang Bisa Menyanyikan Nago Juga Ya Tergantung Apalan Kita Oke Ya Pasap sudah Apal semua kan Rata-rata Ya Ya Yang berikutnya Cat 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 Itu Pagar Ya Oke Tetap Seperti itu Nah Ini Tidak ada Diagesnya Semuanya Oke Terus berikutnya Nah Yang berikutnya Itu Tet 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 Itu apa Pak Artinya Ular Ya Kayak Melungker Gitu Ya Nah Tet Ini Hurufnya Apa Pak T Betul ya Pak Sep ya Ya T T ya Tet Tadi itu K Ya Tadi itu K Sekarang Tet Itu T Ya T ya Tadi Maaf Tadi yang betul Yang tadi Cat itu Huruf Bahasa Indonesia K Ya Makasih Pak Sep Terus Yang berikutnya Tet Itu T Ya Th Ini Ya Karena Ada yang terakhir Itu ada T Ya Kalau ini T Oke Nah Nah Ini Ular Nah Yang berikutnya Yod Yod Itu artinya Tangan Nah Ini Bagus Yod Itu Itu Kayak Koma Kalau Saya nulis Tapi Ini Karena Huruf Cetaan Berarti Dia Tegak Separuh Dari Huruf Ibrani Yang Lainnya Ini Huruf Yang Paling Kecil Dan Paling Mudah Dihafalkan Karena Di dalam Alkitab Mati Senima Ini Ada Cerita Satu Titik Iota Pun Tidak Akan Dihapus Dikenapi Kan Yesus Ngomong Gitu Berarti Satu Titik Iot Ini Koma Itu Kerti Saudara Ya Nah Cerita Tadi Yang Saya Ceritakan Tentang Ala Itu Yahweh Itu Yot Nah Ini Yot Ini Pakai Kata Yot Ini Pakai Kata Vau Yang tadi Yang Tanyakan Itu Kata He Terus Baru Yot He Vau He Nah Jadi Pengertian Dari Kata Yahweh Ini Ya Dibaca Bukan Yahweh Tapi Dibaca Adonai Ya Itu Artinya Dari Depannya Itu Yot Tangan Jadi Allah Ini Ingin Mengelurkan Tangannya Mengerti Ya Dari Seperti Ini Dalam Bahasa Klasik Ibraninya Seperti Itu Yot Nah Untuk Menggambarkan Kata He He Itu Pagar Pagar Seringkali Kita Memagari Diri Kita Sehingga Kita Tidak Bisa Mengenal Allah Gitu Nah Kata Vau Apa Artinya Vau Tadi Mancing Mancing Nah Ya Makanya Allah Ingin Memancing Supaya Kita Tidak Memagari Diri Kita Allah Ingin Mengelurkan Tangannya Dengan Apa Dengan Diberikan Anaknya Yang Tunggal Gitu Ngerti Ya Jadi Yah Ini Ada Sebuah Pengertian Untuk Kita Artinya Konsonel yang Mati Ini Huruf Mati Ini Tapi Memberikan Sebuah Kehidupan Yang Memberikan Arti Kalau Kita Bisa Kodbakan Yah HWH Jadi Yod Ini Allah Ingin Mengelurkan Tangannya Tapi Seringkali Kita Memakai Kata H Memakari Diri Kita Sehingga Allah Memakai Sebuah Strategi Yaitu Alat Pancing Vow Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepada Dia Kepada Anaknya Beroleh Hidup Yang Kekal Ngerti ya Bapak Ibu Bagus Kan Kita Ngerti Artinya Gini Makanya Saya Ulangi Lagi Supaya Kita Bisa Memahami Bentuk Konsonan Ini Artinya Dan Kita Bisa Kodbakan Misalnya Kayak Pintu Tadi Nah Pintu Itu Apa Bahasanya Dalet Kan Betul Ya Nah Dalam Pengertian Dalam Bahasa Komentari Dalet Itu Seperti Untah Lubangnya Kecil Untuk Masuk Gitu Betul Ya Nah Mungkin Kan Hanya Satu-satunya Yang Bisa Masuk Nah Orang Islam Katakan Itu Sirotokol Mustakim Betul Bapak Ibu Nah Dari situ Kan Kita Mengerti Banyak Pintu Untuk Masuk Surga Itu Tidak Begitu Mudah Ya Hanya Di dalam Yesus Kristus Itu Ngerti Ya Bapak Ibu Amin Oke Ini Pengertian Secara Klasiknya Yud Tadi Itu Berarti Menggantikan Y Ya Betul Ya Yud Itu Y Ya Saudara Yud Itu Bahasa Indonesia Y Makasih Pak Oke Yang berikutnya Next Oke Kav 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 ini Artinya Tangan Saudara Sama Dengan Yud Nah Telapak Tangan Sorry Telapak Tangan Ya Telapak Tangan Kalau Yud Tangan Ini Telapak Tangannya Nah Ada sebuah Cerita Ya Mengenai Tentang Kav Ini Kalau Sudah Belajar Lebih Dalam Ini Cuma Pengetahuan Itu Telapak Tangan Itu 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 Atau Sejarahnya Itu Hurufnya Seperti C Seperti itu Ya Ditulis Sebenarnya Itu Menunjukkan Bagaimana Hakikat Dalam Perjalanan Ya Telapak Tangan Ini Itu Disebut Dengan Apa Namanya Itu Yang Bisa Dilihat Gitu Ya Jadi Bekasnya Gitu Jadi Bekas Itu Bisa Dilihat Ya Arti Telapak Tangan Bekas Sejarah Daripada Arti Kav Ini Bisa Dilihat Artinya Seperti itu Orang Yudi Memberikan Satu Pengertian Jadi Kalau Kita Mengerti Telapak Tangan Berarti Kita Mengerti Kata Kav Ini Gitu Ya Jejak Jejak Yang Bisa Dilihat Ya Itu Namanya K Telapak Tangan Gitu Gitu Ya Nah Dalam bahasa Indonesianya Apa Pak Sep Ini K K Kan Nah Kalau Yang tadi K 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 Betul Betul Nah Betul Ya Perhatikan Bapak Ibu Yang K Itu KH Yang K K K Aja Yang Tet Itu TH Nanti Yang Tau Itu T Itu Cuma T Cuma T Aja Ya Oke Nah Terus Terus Diterhatikan Ini Kap Ini Kalau Yang Hitam Itu Untuk Kalimat Depan Tapi Kalau Belakang Pakai K Itu Harus Pakai Yang Merah Nah Betul Karena Dalam Kata Oh Jadi Kap Depan Itu Yang Hitam Kap Yang Merah Ini Untuk Belakang Kalau Belakang Ada K K Dipakai K Pakai Yang Merah Ini Pengecualian Juga Seperti Sama Sama KH Berarti Ya Sama 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 K K K Aja Cuma Pemakaian Di Belakang Berarti Ya K Maksud Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia K K Bukan KH Nah Ini Hudur Sofit Terakhir Itu Namanya Sofit Hudur Sofit S-O-F-I-T Sofit Oke Nah Yang Tadi Kita Belajar Nah Kata Belajar Itu Lamed Coba 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 L L Ini Ini Artinya L Nah Kalau Saudara Hurufnya Betul L L Gini L Kayak Bull Ini Ada L L Lamed Lamed Itu Belajar Nah Kata L Ini Sotera Bisa Mengerti itu kata lamet ini itu artinya belajar oke ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan ada beberapa huruf yang terakhir kata akhir sobit yang pertama kita keluar yang disebutkan pasep tadi kap itu ya kanya kayak dipanjangin kayak nun tapi dipanjangin itu kayak pancing tapi dipanjangin itu sobitnya terakhir kanya, nah ini kayak pancingin kan, dipancingin tapi dia panjang ya kayak C itu ditutup kayak C tapi dia dihapus di bawahnya itu dipanjangin supaya bisa ingat kata sobitnya oke bapak ibu ya oke yang berikutnya next karena ada pengertian kalau kita belajar dalam bahasa Yunani bahasa Ibrani lamet itu kita harus mengenal hurufnya kalau kita gak mengenal huruf sampai ayam tumbuh gigi kita gak akan bisa baca gitu ya oke yang berikutnya mem nah ini mem mem itu artinya air laut saudara ya apa sih air laut itu ya nah ini kayak modelnya seperti ini gitu loh air laut itu ya itu mem itu gitu loh em ini artinya em ya dalam bahasa Indonesia itu em ya nah untuk mem itu yang terakhir akhir katanya kalau menulis akhir kata yang terakhir itu lamet itu seperti kayak gitu ya em itu lamet itu em l l ini tadi em ini nah em yang terakhir ini itu ditutup saudara jadi em yang pertama ya kalau pakai mem itu di tengah ya bahasa lamet belajar itu itu di tengah dia gak ditutup tapi kalau emnya memnya di akhir dia ditutup saudara contoh contoh mam mam contoh mam mam em yang pertama pakai yang bertanduk setelah itu alim baru em yang kedua pakai yang seperti kotak ini mam iya betul makasih pak sep ngerti ya bapak ibu ya muda atau susah saudara susah-susah muda 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 pak belum pernah belajar kalau sudah belajar ya gampang ini nun nun to n iya nah yang berikutnya adalah nun artinya ikan ya nun itu ikan tadi mem itu air air laut nah ini nun itu artinya ikan nun itu yang pertama huruf depannya nun nah nun yang terakhir sovit itu akhir kata itu panjang saudara ya dia panjang diapus dia punya kayak kayak diatasnya dan dibawanya dia panjang jadi ya bapak ibu ya sama dengan bed pak ya nun ini dia sama dengan pancing tadi waw itu bedanya sama waw huruf akhirnya tapi dia enggak kenapa kalau waw itu setengah doang ke atas ya berarti ya yang terbang iya betul kata kalau ini kayak vertical aja itu nun itu akhir nah ada 5 huruf akhir nanti ya kita sudah keluar tadi mem kita sudah keluar nun nah ya kita akan lihat berikutnya oke ini yang sudah keluar 2 oke harus diapalnya bapak ibu ya huruf akhir ya ini penting yang artinya ikan itu ya nah bapak ibu ada sebuah cerita ya bentuk daripada koinon koinoni koinos itu itu artinya dalam bahasa ibraninya oh bahasa yunaninya itu kan bentuk kayak ikan gitu betul ya nah dalam bahasa ibraninya ikan ini kayak nun ini sebenarnya sebuah pengertian kalau kita bisa mendeskripsikan itu adalah sebuah alat ya dimana untuk mencari jiwa-jiwa makanya gambarkan yang mencuri dalam penjian baru itu adalah bentuk ikan koinos yang baru itu seperti ya bapak ibu ya bapak ibu yang belajar teologi kan pasti tahu gitu ya nah artinya ikan itu seperti itu pengertian terlibatan nun itu jiwa-jiwa ikan itu gambaran jiwa iya betul 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 kalau dalam perjanjian baru itu bentuknya ikan itu seperti itu kata koinos kehidupan artinya apa bukan kehidupan artinya nun ikan itu artinya jiwa diambil dari kitab matius ya kalau gak salah tentang petrus menjala ikan iya betul iya betul kan yesus ada katakan sejak hari ini kamu akan menjadi penjala manusia nah ikan itu gambaran jiwa iya iya jadi nanti bapak ibu bisa kotbakan dengan kosonan bahasa ibrana yang mati tapi menjadi hidup ketika kita kotbakan dengan bahasa yang ini artinya seperti ini nanti ya bapak ibu ya sekalian bapak ibu mengapa gitu ada beberapa arti kayak pintu seperti dalet ada beberapa arti seperti kayak yor ya terus sekarang nun ikan nanti bapak ibu ya oke yang berikutnya next samik nah samik samik itu artinya tongkat sodara tongkat itu berbicara tentang kepimpinan samik gitu ya jadi artinya apa bapak ibu bisa dianggap tongkat estafet tongkat estafet ya tongkat estafet betul nah dalam zaman dulu bentuk untuk mengekstafetkan kata bin nun itu misalnya nama saya kan David Ming nah ya silahkan oh iya iya ada iya pun cek nah itu namanya samik itu itu tongkat artinya estafet dengan gambaran dalam bahasa ibrani dulu itu bentuknya seperti ini bundar tapi ya muncung sedikit itu ngerti ya bapak ibu ya jadi gambaran dulu zaman dulu mau mengekstafetkan kepemimpinan kepada anaknya misalnya nama saya David misalnya David Bin Ming gitu ya nah itu bentuknya Bin itu estafet tongkatnya nurun ke bapaknya itu pakai bentuk kata maksudnya bentuk gambaran seperti itu ya bundar kayak nol tapi muncung ke depan gitu loh misalnya minta maaf saya ngambil sebuah apa namanya namanya ya Pak Sefanya Dendi Sefanya Dendi Bin Sefanya atau Sefanya Bin Dendi itu untuk tongkat estafetnya ke anaknya itu pakai bentuk kata ini gambarnya gitu loh berarti ya bapak ibu setara ya huruf S maksudnya Pak ya huruf modernnya S betul itu S gitu bahasa Indonesia oke oke ya terus yang kita ayin nah ayin ini seringkali dipakai untuk gereja gereja kalangan GBI terutama kalangannya Pak Niko dia memakai dia punya maskapnya itu dari Ibrani maksudnya dia punya pengertiannya itu kan tahun ini kalau saudara mengerti ayin apa mata halo ya iya Pak halo ya Pak apa apa ayin itu huruf apa ya Pak ayin apa tahun ini gak tau huruf A ayin itu huruf Y oh A sorry A huruf A ya Pak A A yang bacanya ya Pak iya tapi dia dengan alif beda alif di depan kayaknya ini alif di belakang ya Pak iya saya matikan makasih ya BW ya jadi begini Bapak Ibu ya bener katanya Pak Seb ya kalau alif itu dia huruf silent ya kalau ayin ini ya bisa berupa bentuk vokal juga bisa tapi seringkali digunakan dia gak pernah di depan maksudnya Pak ya gak pernah di depan kata Pak ya iya di depan kata tapi kalau depan kata itu kalau untuk vokal itu selalu pakai alef dia oh iya kalau sebuah kalimat dia pakai ayin itu ayinin mesti di tengah-tengah Pak ya paling gak ya iya betul kok tau iya betul itu saya kasih kalimannya betul Pak kalau anggur itu apa Pak bahasa ibraninya Pak ayin atau sayin ya apa anggur bahasa ibraninya ayin atau apa anggur ya aduh nanti saya cek ya nanti Pak sep yang cek 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 lanjut Pak saya sudah lama belajarin nanti Pak sep yang kasih tau Pak sep alinya itu nah kebetulan ya ayin ini artinya mata saudara ya jadi kalau menurut orang-orang ibranisa ini tahun tahun ibrani ini kalau saudara mengacu kepada maskap ibrani tahunnya seperti kayak alene kalangan GBI-nya Pak Niko dia selalu pakai ayin ini tahun ayin ayin apa ya lupa saya gitu tapi depannya ayin ayin itu mata jadi artinya apa tahun ini bahwa mata Tuhan masih tertuju walaupun COVID-19 ini banyak mati orang tapi mata Tuhan masih tertuju dengan bentuk kata konsonan kita belajar bahasa ibrani konsonan yang mati ini tapi ayin ini memberikan sebuah kata pengertian kehidupan yaitu mata itu bahwa mata Tuhan enggak akan apa namanya walaupun COVID dia enggak akan lalai matanya untuk menutup matanya karena tahun menurut tahunnya kalendernya orang Yahudi itu ayin mungkin Pak sep bisa tahu ayin apa ya Pak sep lupa saya ya makanya itu gitu ya untuk kalangan GBE yang Pak Niko mungkin tahu ya oke nanti Bapak Ibu cari itu ayin apa itu ya tahun kalender Yahudi sekarang oke yang berikutnya P P itu ternyata mulut saudara oh iya sorry ayin P kita maaf tadi tahun ini mulut kalender Yahudi itu kalau saudara cek itu ayin P jadi ayin P itu artinya apa ayin itu kan mata P itu mulut jadi tahun ini kita harus menjaga mata dan mulut kita ya mata Tuhan tertuju kepada COVID ini seringkali mulut kita mengkomplain apa Tuhan kok dikasih COVID-19 ini kok banyak orang mati apa Tuhan enggak salah itu dari Tuhan kan banyak orang ngomong itu COVID-19 itu kayak bentuk ayin itu semuanya dari otoritas kontrolnya Tuhan kalau Tuhan yang tidak mau menghentikan ya tidak karena banyak orang aliran reform berkata COVID ini berasal dari Tuhan gitu jadi kejadian Tuhan gitu makanya mulut kita seperti P ini jangan kita mengkomplain atau menyalahkan bahwa itu semua dari Tuhan kalau orang mati ya dari Tuhan padahal seringkali kita menghilangkan tanggung jawab kita dari manusia yang seringkali kita bersalah seringkali menyalahkan Tuhan semuanya nah makanya tahun ini ayin P ini kita harus berjaga sekarang mulut ini karena gara-gara COVID-19 ini oke Bapak Ibu diberkati ya P itu huruf P ya Pak P P ya P ini ada dua ya jadi depan sama belakang ya tadi balik lagi Pak jadi yang sudah ketemu mem nun nah sekarang ini yang ketiga nah oke ya ketiga B ketiga terus yang keempat itu Sadik 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 ya Sadik itu bahasa Arab juga Sadik ya iya Bapak Ibu tadi bacanya Pak ya iya Sadik bedanya sama-sama apa Pak ya sama-sama S-nya Pak depannya bacanya enggak ini T ini tapi kan dibaca S ya Pak ya iya enggak TS dibaca TS the study TS oh study jadi hurufnya itu TS saudara oh iya ada nanti saudara cari kata ayin tet itu tahun 79 tahun ini adalah P80 nah setiap huruf minta maaf Bapak Ibu Bapak Ibu cari tonconan huruf dari bahasa Ibrani itu ada tahun-tahunnya sendiri saudara ada huruf-hurufnya sendiri ya mungkin bisa tambah nanti bisa di sharing ke grup ya tadi ada SMS ini ada ayin itu 79 P itu 80 gitu loh ada yang 200 gitu loh nanti Bapak Ibu kalau sudah ketemu nanti share ya kita sama-sama belajar ya halo ya ya bisa ya itu PR ya malam ini ya karena selain arti juga ada huruf bilangannya itu karena bilangan itu number itu itu memiliki arti juga kita bisa kembangkan ini ya oke oke sati itu artinya hal ya akhirnya sati itu oke yang berikutnya kop sama-sama katakan kop ya kop sama kop itu kan beda tadi ya nah kop itu artinya bel saudara ya bentuknya seperti bel ini kop itu ya hurufnya itu kayak P tapi dia tidak menutup dia huruf apa ya jadinya kop itu indonesianya apa Pak chef kyu kyu betul kyu 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 tapi dia baca kai biasanya kyu kop itu seperti penerbangan kansas gitu ya betul kansas kyu kantor atau kansas itu iya kyu 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 pengucapannya gimana Pak untuk sebuah kata Pak contohnya iya contohnya kuf kados oh kados nah kados itu bukan kadosnya kuf itu dia pakai waruk kof ini oh berarti ya kados itu ada tiga kata itu ada kata sores itu tiga kata kados itu yaitu kof ini pakai kyu ini ya terus kados itu kudus ya artinya kudus kan ya kudus 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 itu suci kados kados ada tiga huruf soresnya yaitu kata kof ini kata yang kita pelajari tadi kados D dalet itu dan nanti yang terakhir itu sin ada dua sin sh nya itu ada bedanya sama kuf itu bedanya sama kuf kan ini kof tadi iya bedanya itu di hurufnya k ya hurufnya sama lebih panjang kof ya kuf itu kan k k itu lebih panjang ke bawah ya kuf itu lebih panjang ke bawah ya tadi ya kalau iya di depan enggak kan enggak nanti kita lihat oke yang berikutnya bacai balik bacai tadi res belum diajarin res oh enggak ada di sini lewat ya sorry sorry res res itu R ya betul kepala ya res itu makasih Pak Sep res itu R saudara ini R nya kayak R kebalik ya ke belakang ya di belakangnya ya bentuknya R ini R kita kan sama sama R ini ya iya aku pikir di belakang minta maaf ya nah res ini artinya kelapa kepala saudara bukan kelapa kepala nah ada sebuah cerita di sini tahun ros kalender ros itu ya apa namanya ros ya kalender hari-hari raya arkitab itu ros sahana ya sahana ya ya hari raya ros itu ya itu sebenarnya hari raya untuk merayakan ini kepala ini kepala apa namanya kepala jahudi ini kan ada raya kurim ada raya pasca kalau tidak berhati betul ya ini ros kalgasa jadi hari raya peniupan serunah itu nah waktu peniupan itu ada seorang kepala yang ditunjuk yang khusus untuk melakukan peniupan seperti itu terus khas sahaya itu ngerti ya bapak ibu nah itu pengertian seperti itu gitu loh ya kalau kita bisa buat kotba kan ya bentuk konsonan yang mati ini dari bahasa ibrani kalau dihidupkan nah ini artinya r ya oke ada pertanyaan dari sekian banyak ini sebelum terakhir ini pak apa kan r itu artinya kepala pak ya iya apa terus kalau kita kata ibrani kepala itu ya r gini aja atau gimana sih pak iya ini dimasukkan dalam bentuk perayaan ros hashanah naya itu dia bisa disambung lagi pak jadi misalnya contoh kata alif itu dia punya arti adalah sapi tapi kalau mau tulis alif pak bisa lagi pakai alif pakai pakai L nya lamit pakai apa lagi gitu bisa tapi kan dia sendiri sudah punya nama gitu iya betul betul jadi cuma satu huruf gini aja sudah menyebutkan kepala gitu pak ya ya satu huruf itu sudah punya arti kepala tetapi kan kalau mau nulis secara lengkap masih bisa gitu nah eranya orang ibrani kalau sudah belajar kita kan orang semua kan dalam bentuk kata 10 betul ya 1 kosong kan betul ya tapi orang ibrani nggak bisa ngomong seperti itu dia pakai kata asher nah kalau dia asher dari tiap tau itu 10 ya pak ngerti ya bapak ibu ya jadi kata bilangan itu orang ibrani nggak ngerti itu 1 kosong itu yang ngertinya taunya asher itu yang kemarin pak sep tanya itu makanya ini penting ya kita mengerti bacai balik bacai sudah selesai ini ya terakhir sin nah kata sin ini itu titiknya ke kanan ya pak sep ini kiri titiknya kiri nah kalau kanan itu sen sen bukan sin lagi sen sh oh ya ya kalau sin ini s ya s ya tapi bedanya dengan samek apa pak s juga dia nggak ini ada bedanya ya kalau samek itu dia selalu dipakai hurufnya di depan nah kalau sin ini selalu hurufnya dipakai di belakang iya tau berarti sama dengan yang tadi ya iya cuma dia tetap kata sin sama sin ini ada beda ada titik di atasnya coba pak sep terangkan iya titiknya di sebelah sebentar titiknya di sebelah dia sebelah sini nah kalau titiknya sebelah kiri atau kanan itu kata sh tapi kalau titiknya sebelah kiri atau kanan itu ada yang ya betul kalau di sebelah sini sh sh betul sin itu ya terus kalau sebelah nah sebelah sini sh kalau sebelah sini sebelah sini s s ya ya perhatikan ya bapak ibu ya ada bedanya itu ya oke kalau tau apa tadi apa tau itu huruf apa eh sh nanti pak sep kan bilang kalau ada titiknya ya sh ada sh ada s gitu artinya gigit itu gigit gigit jadi kalau kita mengerti gigit itu pasti kata huruf sh itu seperti itu gigit atau gigit pak gigit itu gigit atau gigit itu coba bapak ibu cek ini gigit itu bukan gigi gugup gugup ya oke ya oke ini huruf yang terakhir dari huruf ibrani ini adalah tau atau tau 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 itu huruf apa t t itu artinya tanda beda lagi dengan t beda lagi t ular tadi beda oke oke bapak ibu sampai 22 konsonan dari bahasa ibrani sudah tau artinya semua menurut bapak ibu bisa mengapal dari kata arti dari bahasa ibrani ini bisa bisa ya nanti mungkin besok rebuk diulangi sedikit saya minta nanti ibu friska menyanyikan lagu ini bisa ini karena dia ada youtubenya itu alek bed himel dal he waw alek bed himel dal pak mau nanya pak boleh pak itu ada lagu-lagunya itu pak mau nanya pak kalau di keyboard itu lamet sama samek itu dimana ya posisinya saya bingung lamet sama lamet sama samek di keyboard itu tulisnya dimana ya posisinya kalau lamet ya posisinya itu semua ya di depan semua enggak maksudnya di keyboard loh pak kalau mau ngetik oh ngetik di keyboard aduh aku kalau ngetik di keyboard itu komputerku agak kadang error juga aku ya karena saya ada sebuah handphone itu khusus untuk ibrani gitu saya sudah install itu kemarin waktu ketemu untuk orang-orang di Surabaya kan banyak orang-orang Yehudi itu di handphone saya enggak ketemu soalnya itu lamet sama samek iya makanya itu saya saya sering pakai ini pakai handphone untuk ngetik bahasa ibrani maupun yurani itu saya jarang ngetik pakai pakai keyboard di komputer gitu mungkin di install ada itu mungkin nanti saya kasih tahu lah apa mungkin karena bahasa ibrani modern pak oh rasa bahasa ibrani modern itu dia ini apa namanya dia secara teks itu yang yang seperti ini gitu loh tapi ada yang lebih update lagi gitu namanya handwriting kan ini kan ibrani yang lama tau pak ya iya klasik 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 tapi kalau di handphone sih cuma kita belajar bahasa alkitab nanti kita belajar beresit bara elohim nah seperti itu pada mulanya oke iya nah tujuan kita belajar bahasa ibrani kan untuk baca bahasa alkitab kan betul pak betul kalau kita bisa baca bahasa alkitab kan sudah enak kita tidak ditetawakan sama orang gitu oke sudah ya bapak ibu ya nanti pak sep yang akan lebih memandu lebih jelasnya lagi karena saya mesti harus pulang ini karena rumah saya jauh dari belajar oke tolong dipandu lagi untuk konsonannya mungkin ada bapak ibu yang tidak tahu karena pak sep ini sudah jadi apa namanya sudah mengetahui tentang 22 huruf ini iya terima kasih iya makasih ya saya ketemu lagi ya saya lip dulu ya minta maaf ya iya nanti pak sep yang pandu pelan-pelan pak sep sudah pintar baca nanti tadi itu kan ada pdf-nya pak cah nanti tolong kirim ke grup aja nanti teman-teman yang tidak sempat oke siap oke ya makasih ya bye-bye nanti masuk ke grup aja oke Tuhan berkati terus teman-teman ada pertanyaan yang lain gak kalau diberaninya sudah selesai tapi kita masih ada waktu menjelang jam 10 masih ada pengajaran malam ini kita belajar tentang karunia pengetahuan melalui yang 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 yang